Rencang Karisma yang berasal dari berbagai kasus. Proses pemindahan melibatkan pengamanan ketat puluhan aparat TNI dan Polri. Kepala Rutan Boyolali, Agus Imam Taufik, di Rutan Lama, Rabu mengatakan, pemindahan warga binaan tersebut dilakukan mengingat terjadi overkapasitas di Rutan Lama, sehingga harus dipindahkan di Rutan Baru agar warga binaan mendapat tempat hunian yang lebih layak. Selain itu, Rutan Baru dekat dengan Polres, dan jika terjadi sesuatu hal, dapat cepat berkoordinasi. Kepala Rutan Boyolali, Agus Imam Taufik. Karena untuk di Rutan Lama ini, luas tanah dan bangunan itu hanya 900 meter. Kapasitas 36 orang. Di Uni sudah 170 orang. Jadi hampir 400 persen overkapasitas. Sedangkan di Rutan Baru, dengan luas lahan 1 hektare setengah atau 14.800, kapasitas yang saat ini baru satu bangunan itu 156. Secara pembinaan ini sangat membantu kami, warga binaan mendapatkan standar hunian yang layak. Yang kedua, program pembinaan tentunya akan berjalan lebih lancar di sana. Dikatakan lebih lanjut, tanah dan gedung Rutan Baru merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten Boyolali. Proses pemindahan warga binaan dilakukan dengan protokol kesehatan. Diminimalisir bersentuhan dengan orang luar. Demikian saya Haryanto, Karisma FM melaporkan.